Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya sehat Baik, hari ini pertemuan pertama ya Belajar online bersama Pak Haji Oke, hari ini belajar tematik Lama akan berbelajar setelah terima rapor Oh iya, hari ini kenapa kau belajarnya online? Karena pencegahan virus corona Jadi tetap di rumah Jangan lupa banyak minum air putih Ingat, tetap di rumah Jangan kemana-mana Kalau keluar rumah, nanti lapor sama Pak Haji Seperti biasa ya Jangan lupa Oke, langsung masuk materi Hari ini belajar tema yang baru Yaitu tema 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 5H Tema 5H Ya, Pak Haji betulan hari ini bawa tema 5H Temanya lingkungan sekitar kita Jangan lupa Tentang kemarin Pak Haji sudah Menyuruh kalian membawa ya Tapi hari ini belajarnya online dulu Baik, anak-anak 5H Karena pertama pertama Kita sub tema pertama Sub tema pertama Silahkan nanti belajar di rumah Kalian Pak Haji kasih materi Dan ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan Nanti tugasnya kita tolong sama orang itu Atau di foto Foto nanti kirim ke Wasamnya Pak Haji Seperti biasa Seperti biasa Mengawali belajar hari ini Yuk Kalau dikelat biasanya sikap berdoa Ifon bisa konteskan itu di Inggris berdoa Jangan lupa Sikap berdoa bagaimana Seperti yang disampaikan Di sebelah Seperti biasa Bismillahirrahmanirrahim Robbisrofli Swadari Wayasirli Amri Waqlul uqadetam Milisa Niafququququli Amin Seperti biasa Jangan lupa berdoa dulu Oke Hari ini materinya Tentang manfaat air Bagi kehidupan manusia Oke anak-anak Kalian sudah minum Belum-belum hari ini Kalau belum Silahkan ambil minum Terus belajar Sambil minum deh Ya jangan lupa ya Oke hari ini Kalau kalian Oh jangan-jangan Kalian juga belum mandi Mandi dulu Nah setiap kali Kalian pasti Memakai Yang namanya air Mulai dari minum Mulai dari Mandi Mulai dari mencuci Ya walaupun Tidak mencuci baju sendiri Siti Pakainya Mencuci pakai air Kalau gak pakai air Pakai tanang habis Selanjutnya Oke Silahkan Kalian Baji minta Buka halaman Yang kedua Di sana Kalian akan mendapatkan Manfaat-manfaat air Bagi kehidupan Oke Pak kena di buku itu Sudah ada Kalau Baji sudah Menyiapkan videonya Silahkan Lihat videonya Manfaat air Bagi kehidupan Kalian Check it out Check it out Check it out Check it out Oke Pakci akan Breakdown Bagi dari video tadi Manfaat air Ada manfaat bagi manusia Ada manfaat bagi hewan Ada manfaat bagi tumbuhan Ya manfaat manusia Seperti yang Biasa kita lihat ya Dari manusia Bisa kita lihat Yang pertama Yang pertama Biasa Berminum Untuk makan Untuk kepulangan Tangan tangga Mandi Bikin kopi Bikin teh Kalau tidak ada kopi Tapi tidak ada air Ini bagaimana ya Oke Itulah salah satu manfaat Air Selanjutnya Geser Sebelah kiri Sebelah kiri Ada manfaat air Bagi hewan 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 apa Yang hidup di air Ikan Muda biasa Pasti hidup di air Apa lagi Oke Berikut Beberapa manfaat Air Bagi hewan Selanjutnya Hewan juga butuh minum Makanya Hewan juga butuh air Hewan juga butuh tempat hidup Seperti ikan Butuh air Untuk tempat hidup Selanjutnya Hewan Kalau kalian tahu Si kerbau Si gajah Juga butuh air Untuk membersihkan diri Kambing pun juga butuh air Buat minum Buat mandi Jangan kira Mandi itu Cuma manusia Oke Selanjutnya Di bawah sini Kalian bisa memperhatikan Salah Beberapa Manfaat air Bagi tumbuhan Sekarang Pak cik tanya Kalau tadi ada hewan Yang hidup di air Tumbuhan yang hidup di Air Salah satunya adalah Beceng Gondol Siapa lagi Ada bunga terate Juga butuh air Untuk hidup di sana Nah Selain sebagai tempat hidup Juga sebagai Yang namanya Proses Fotosid Resis Selain jenat pantang hari Mereka juga Si tempat Butuh Si Air Untuk Proses Fotosintesis Seperti itu Oke Anak-anak Jadi sudah tahu ya Manfaat air Kayak tadi Manfaat untuk manusia Manfaat untuk hewan Manfaat untuk Untuk Tuhan Oke Baik anak-anak Selanjutnya Kalian Coba sederikan Manfaat Air Yang Yang pernah Kalian rasakan Selain minum Selain mandi Selain untuk Dosok gigi Selain Untuk masak Mencuci Coba kalian sebutkan Buah saja Nanti ditulis Di buku Nanti dikotok Oke Ya Dan Selanjutnya Materinya adalah Baca mau bercerita Tentang kehidupan Teman-teman kita Yang ada di Daerah Fiksi Cerita Namfiksi Namfiksi berarti Ceritanya nyata Nah Kalau nyata berarti Beneran Kalau beneran berarti Real Bahasa Inggrisnya Oke Anak-anak Di Buku Halaman 4 itu Ada Di daerah Yang kesulitan air Harus berjalan Banyak kilometer Untuk mendapatkan air bersih Bahkan untuk minum pun jarang Kalau di dunia Belahan lain Ada di Afrika Yang kesusahan air Terus berjalan Kalau saya jauh-jauh Sebenarnya Di Indonesia Kan Kalau musim kemarau Juga susah Gunung kidul Berdua susah Gitu Apalagi Biasanya Kalau Semoga aja Semoga aja Semoga teladan Nanti kalau musim kemarau Ada donasi Air bersih Untuk Warga gunung kidul Amin Semoga aja ya Itu tadi Salah satu ceritanya Nanti kalian bisa baca Tugasnya adalah Nanti kalian baca Dengan teliti Ingat baca dengan teliti Tidak seperti waktu di kelas Cocok Memperhatikan Ketika baca yang fokus Boleh baca berulang-ulang Setelah itu Nanti di halaman 5 Kalian kerjakan Itu ada Tabel Nah Bukankan saja Di sini Ada halaman 5 Itu nanti diisi Ada beberapa pertanyaan Nanti diisi Peristiwa apa yang sedang terjadi Seperti itu ya Nanti kalau sudah selesai Silahkan Di foto Bikin ke paca Ingat Tulisannya Yang jelas Yang rapi Kalau masih belum rapi Nanti pakai tulisan Tidak bersama Oke Itu saja Pembelajaran hari ini Semoga anak-anak bisa memanfaatkan air dengan baik Dengan bijak Jangan bolos air Anak air sekarang susah Walaupun Kurang lebih 73 persen Belah Belahnya itu Kebanyakan Air Dalam tubuh kita saja 3 per 4 nya adalah air Kalau kita kurang air Nanti Bisa Mas Dehidrasi Pusing Kalian Pernah kan Kalau olahraga Kurang air Bisa Pusing Jadi ingat Halus dengan air Penting Safe water Safe life Benar? Oke Lajit tutup Pembelajaran hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh